Saudara, ada suasana yang berbeda di Universitas Islam Negeri Kota Semarang. Tak seperti biasanya, dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, seluruh mahasiswa dan dosen semuanya mengenakan busana muslim. Dosen dan mahasiswa putra mengenakan baju koko, peci, dan sarung, sedangkan para mahasiswi mengenakan hijab dan jarik patik. Seperti inilah proses belajar mengajar di Kampus Universitas Islam Wali Songo Semarang selasa pagi. Sebelum mengikuti kuliah, para mahasiswa terlebih dahulu mencium tangan sang dosen seperti layaknya kebiasaan santri terhadap ustadznya. Jika pada perkulian biasa mereka mengenakan sepatu, namun kali ini mereka mengikuti perkulian dengan mengenakan sandal. Para mahasiswa mengaku senang dengan adanya Hari Santri ini. Untuk memperingati Hari Santri, mereka sengaja mengenakan busana layaknya busana para santri pondok pesantren. Untuk menyambut Hari Santri dengan posisi seperti ini sangat bagus sekali. Dan saya sangat apresiasi. Saya ini sangat bagus sekali ya untuk memperingati Hari Santri. Soalnya kan di UIN Wali Songo Santri ini kan berbasis islami dan kebanyakan adalah santri gitu. Jadi cukup bagus sekali. Kami ingin menunjukkan sisi estetik, sisi indahnya seorang santri melalui penampilan busana mereka. Sementara itu Rektor WIN Wali Songo, Imam Taufik mengapresiasi pemerintahan era Jokowi yang mencanangkan Hari Santri pada 22 Oktober. Imam Taufik juga mengatakan bahwa Santri adalah penebar kedamaian dan bukan penebar kekerasan. Sosok yang multitalen, jadi multitalennya apa? Tidak hanya pinter ilmu agama, sosial kemasyarakatan, tapi di dalamnya ada roh menyemaikan perdamaian untuk masyarakat bangsa dan negara. Tidak ada catatan bahwa santri itu penebar kekerasan. Santri semuanya adalah bersemai dan penebar kedamaian. Dan itu diajarkan oleh pesantren. Dengan jiwa Islam rahmatan ila alamin, salah satunya memberikan dakwah, ngajak dengan cara yang santun, cara yang ramah, cara yang menyejukkan. Dan itu diajarkan di pondok pesantren. Imam menambahkan peringatan Hari Santri ini sebagai penghargaan terhadap peran Santri dalam membangun toleransi dan kedamaian di tengah masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.